Pirsah usai melakukan konferensi pada minggu lalu, Presiden Jokowi Dodo mengumumkan untuk penerimaan CASM tahun 2024 akan kembali diperuntukkan bagi formasi guru dan dosen, serta tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Sekretaris Daerah Kota Tarakan Jamaludin menyampaikan, sesuai dengan arahan dari Kemendagri terkait penerimaan CASM di seluruh Indonesia termasuk Kota Tarakan, saat ini Pemkot Tarakan sedang menyusun usulan tersebut yang harus diserahkan di bulan Januari ini. BKPSDM Tarakan saat ini masih melakukan penyusunan terkait pengusulan jumlah atau formasi yang diusulkan kepada Kemendagri nantinya. Seluruh tenaga honorer yang ada di Kota Tarakan nantinya akan menjadi prioritas walaupun saat ini masih dilakukan diskusi terkait penerimaan CASM, namun BKPSDM tetap mengacu kepada peraturan serta arahan yang berlaku dari pusat. Apakah ke depan tenaga honorer harus tuntas ataukah pembukaan lowongan ASM baru di lingkup Kota Tarakan, hal ini akan dimanfaatkan sesuai dengan adanya formasi yang akan dibuka nanti. Namun hal tersebut akan dilakukan diskusi terlebih dahulu, kemudian diserahkan kepada Wali Kota Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan terkait lowongan dan jumlah CASM yang akan diajukan. Untuk pembahasannya, jadi mudah-mudahan begitu kita clear usulan itu sudah sudah membahas itu gitu, sudah termasuk siapa yang diprioritaskan atau segala nantinya. Untuk sisi-sisi tenaga honorer, Pak, gak bisa gigit. Iya. Termasuk gigit. Iya, semua itu sudah kita desain, kita tetap mengacu kepada peraturan, nah ada arahan-araannya negara yang honorer misalnya harus tuntas, itu kita payahkan seperti itu. Kita juga mengejar terus dibukanya peluang-peluang pegawai negeri, ya kita manfaatkan juga kelas itu. Agung Prada, Natarakan TV Terima kasih telah menonton!